hai 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 di korang ini fungsinya adalah sebagai pengganti solder ya Hai daya jadi cuman cukup seperti ini saja temen-temen saya Hai ini kemudian kita coba Hai nah Hai dimatikan temen-temen ya Hai oke langsung nyala Hai berhasil Hai Sub indo by broth3rmax Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, jumpa lagi dengan saya di channel Rahsia Putra Pandala Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya Oke guys, untuk video saya kali ini saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman semuanya Cara untuk memperbaiki lampu led yang mati, terusak ya Hanya dengan alat sederhana Kita cukup butuh kore api ya Untuk memperbaikinya Dan kawat Kawat ini ya, kawat tembaga ini seperti ini ya Nah, di video saya kali ini juga Nanti saya akan tunjukkan cara untuk mendeteksi led-led yang mati Mana lampu led yang mati, caranya sangat mudah Baik, langsung saja kita lanjutkan videonya Biar lebih jelas teman-teman ya Langsung saja yang harus teman-teman siapkan di sini Yang pertama adalah kolohan seperti ini ya Untuk mendeteksi led-led lampunya masih atau hidup ya Yang kedua teman-teman siapkan kore api Api Kemudian Yang ketiga teman-teman siapkan kabel Tembaga seperti ini ya Nah ini kawat ini ya Kemudian Ada colohan Ini Untuk lampu, elektrik ya Kemudian teman-teman juga bisa gunakan alat seperti ini Nanti sebagai bantuan atau ball bank Baik, langsung saja teman-teman ya Kita akan coba Kita akan mendeteksi atau melihat lampu yang mati ya Ini ya, contoh Contoh lampu ya Ini lampunya yang mati teman-teman ya Nanti akan kita coba kita perbaiki Dengan menggunakan brick terbaru Nah ini lampunya mati teman-teman Oke, kita lihat Ini tidak usah dilepas ya Kita bongkar Nah Di sini teman-teman Teman-teman Secara kasat mata Tidak usah pakai alat pun teman-teman bisa lihat Mana LED yang putus ya Nah ini Di sini kelihatan teman-teman ya Ini ada Salah satu lampu LED yang Warna hitam di tengahnya Artinya lampu ini yang putus Yang lain Nah ini untuk Memastikannya Yang putus yang mana Kita Putus cukup dengan alat Kabel seperti ini teman-teman Untuk mengetesnya Nah ini Kita tunjukkan cara untuk mengetesnya ya Nah ini kabel tembaga Teman-teman Tekuk kayak gini ya Seperti ini Kemudian teman-teman Ini Pasangkan ke Listrik ya Oke Ini teman-teman Caranya Seperti ini Untuk mengetesi Lampu yang putus Kalau misalnya Tidak kelihatan hitam Tidak dia Kita deteksi Dengan menggunakan ini saja Kita coba Oke Ini artinya Kalau Tidak nyala Berarti Dia masih Hidup ini yang lampu-lampu ini ya Oke Coba Nah Nah ini artinya Artinya Di titik LED yang ini Ini yang putus Teman-teman Yang putus Nah Disini saya akan Memberikan trik Untuk Menyambungnya Untuk Menghidupkan lampu ini lagi Ya Teman-teman Sangat utas Sekarang caranya ya Teman-teman Ambil ini ya Ambil Kemudian Lampu yang rusak Tadi Ini yang putus Ini yang putus Ada tandanya Kita congkel Aja Kita ambil Dan ini kita congkel Teman-teman ya Seperti ini Jadi teman-teman Kalau punya Lampu LED Yang mati Jangan terburu-buru Dibuang ya Teman-teman ya Oke Setelah sudah begini Kemudian Oke Teman-teman Siapkan korek Nah ini koreknya Ini bukan korek Bukan korek Biasa ya Tapi korek yang Mengeluarkan barang Seperti ini Ini akan kita gunakan Sebagai pengganti Alat soldier Caranya seperti ini Teman-teman ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini teman-teman Kalau misalnya Tidak punya soldier Teman-teman bisa menggunakan Kawat seperti ini Teman-teman ya Oke Sudah Ini kemudian Kita ulirkan Seperti ini Nah teman-teman Sudah seperti ini Dan ini kita rangkaikan Kita sini Oke Kemudian kita Isolasi biar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya akan Seperti ini Seperti ini Teman-teman ya Selamat menikmati Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini kita nyalakan Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Sudah ya Jadi cuman cukup Seperti ini saja Teman-teman Dengan korek ini saja Teman-teman Bisa Memperbaiki Lampu LED Yang rusak Oke Ini ada tambahan lagi Teman-teman ya Kabel seperti ini Bisa digunakan Untuk mendeteksi Lampu-lampu Yang atau LED Yang rusak ya Kita ambil Kita contohkan lagi Oke Teman-teman Nah Kita cetak yang Ini Ini mati teman-teman Karena ini Ada dua Yang hitam Yang hangus ini Berarti teman-teman Bisa menggunakan dua Mata Dua Bisa menggunakan dua Seperti ini Oke Bikin lagi teman-teman Kita coba lagi Oke Tengah ya Tengah ya Nah ini Kelemahannya teman-teman Kelemahannya Kalau pakai Kabel ini Kalau misalnya LED-nya ini Yang mati Yang putus adalah Dua Lebih dari satu Ini yang susah Sehingga Seperti ini Yang tadi Ini yang tadi Yang Hanya satu Putusnya Dia langsung Tersambung Langsung bisa Nyala Kalau yang lebih Dari satu Teman-teman Nanti bisa Menggunakan Alat lain Nah Nanti di video Berikutnya Saya akan Tunjukkan Cara Untuk Mendeteksi LED-LED Yang Mati Seperti ini Ini ada Dua ini Kalau misalnya Lebih dari Satu Berarti Tidak bisa Menggunakan Ini Sudah kita Coba Menggunakan Ini tadi Agak Susah Jadi caranya Nanti teman-teman Bisa menggunakan Alat Tes Lain Alat Bantu Lain Oke Ini kita Kembalikan Kita coba Lagi Yang kita Servis Tadi Kita Servis Tadi Pake Ini Hanya Kita Kasih Solder Disininya Menggunakan Alat Kore Ini Kore Ini Bisa Kita Nyalakan Kembali Oke Saya Kira Cukup Demikian Teman-teman Penjelasan Dari Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Teman-teman Like Share Comment Dan Subscribe Nantikan Video Berikutnya Di Atlet Kesempatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai